Selamat datang di channel Youtube Serba Gaming. Di channel ini saya akan mengupload konten-konten dari mobile game maupun PC game seru dan menyenangkan. Jadi pastikan untuk subscribe channel ini ya. Like, comment, dan di-share juga guys sehingga saya bisa lebih semangat lagi. Terima kasih. Mobile Legends adalah MOBA seru, mirip dengan Dota 2 dan League of Legends yang juga menginspirasi estetikanya. MOBA tidak pernah ketinggalan zaman. Ini menarik semua jenis pemain karena aspek kooperatifnya, daya saingnya, dan karena setiap karakter memainkan perannya sendiri dalam grup. Maksudnya, kalau mau main tank, DPS atau support bisa. Mobile Legends menawarkan hal ini dan lebih banyak lagi karena game Android ini tidak membuat iri game PC lainnya. Di Mobile Legends, kamu bisa bertarung dalam pertarungan 5v5 seru yang mengharuskanmu menghancurkan benteng dan mengalahkan minion musuh. Tujuan akhirnya, untuk menguasai markas musuh tentunya. Untuk itu Anda perlu meningkatkan pahlawan dan mengelola keterampilannya. Masing-masing karakter Mobile Legends mempunyai peran tertentu, sehingga fungsimu di medan perang akan berubah tergantung mana yang kamu mainkan. Misalnya saja, beberapa di antaranya sangat ahli dalam pertarungan 1 lawan 1. Yang bisa sangat berguna saat menyerang musuh yang perhatiannya terganggu atau ikut campur dalam pertarungan untuk membantu siapapun yang paling cocok untuk Anda. Yang lain mungkin bekerja lebih baik dengan teman-teman tertentu, misalnya saja dengan teman-teman pendukung. Seperti yang bisa kamu lihat, Mobile Legends memiliki dimensi strategis yang menjadi ciri khas MOBA, menjadikannya pengalaman yang menyenangkan dan menghibur. Ini adalah permainan yang sempurna bagi siapapun yang familiar dengan genre ini, tetapi juga bagi mereka yang belum familiar, karena game ini menampilkan beberapa karakter yang mudah dimainkan. Oleh karena itu, jika Anda baru pertama kali bermain, kesulitannya tidak akan menjadi masalah. Meskipun Mobile Legends gratis, namun memiliki sistem monetisasi bawaan untuk mendapatkan peningkatan estetika. Sebenarnya tidak masalah jika Anda mengeluarkan uang untuk game ini, karena potensi Anda yang sebenarnya akan muncul di setiap pertempuran. Ingatlah bahwa tidak semua pahlawan tersedia sejak awal, dan Anda akan membuka pahlawan baru saat Anda naik level. Nah, sekarang saatnya admin menikmati gamenya terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana dan tonton terus videonya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke platform sosial media kamu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mencoba permainan ini, silakan download di Playstore ya. Link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman membuntuklah dan memutuk. Terima kasih telah menonton Terus maju dan jangan takut apamu Kalian tidak bisa mengalahkanku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!